Jenazah Kapten Ahlan dan dua korban jatuhnya Sriwijaya R.S.J. 182 lain atas nama Suyanto dan Rianto berhasil diidentifikasi. Ini menjadikan total 58 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri hingga Jumat 29 Januari 2021. Kini tersisa empat jenazah korban S.J. 182 yang masih dalam proses identifikasi yang telah memasuki hari ke-22. Hal ini disampaikan Karopen Mas Polri Brigjen Polrus di Hartono di Rumah Sakit Polri Kramacati, Jakarta Timur pada Jumat 29 Januari 2021. Ia menyampaikan jenazah yang belum teridentifikasi yakni atas nama Arkana Nadif Wahyudi yang masih berusia 7 bulan. Kedua adalah Razanah, 57 tahun. Ketiga atas nama Dania, 2 tahun. Dan terakhir Pancawidianur Santi, berusia 46 tahun. Dilansir Tribun Jakarta.com, bila mengacu manifest penumpang Sriwijaya Air, Arkana tercatat duduk satu kursi dengan Rizki Wahyudi, 26 tahun yang diidentifikasi pada selasa 16 Januari 2021. Kemudian Dania tercatat duduk satu kursi dengan Supianto yang teridentifikasi pada Kamis 14 Januari 2021, dan Razanah dalam manifest di nomor 16, lalu Pancawidia dalam manifest di nomor 14. Meski belum teridentifikasi, Rizki memastikan proses pencocokan data DNA antemortem dengan postmortem yang dilakukan belum berhenti. Tim DVI masih berupaya melakukan proses rekonsiliasi yang merupakan fase 4 dalam proses identifikasi DVI dalam kasus ini lewat pencocokan DNA. Data DNA postmortem dapat didapat dari body part korban. Hanya saja proses identifikasi lewat pencocokan sampel DNA antemortem dengan postmortem lewat uji laboratorium ini butuh waktu cukup lama. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!